Halo Assalamualaikum, saya kedatangan sebuah True Wireless Earphone dari Soul Ini adalah STX-S2, jadi Soul Transform XS2 Ini punya sertifikasi waterproof IVX-7, kemudian support protokol AAC juga Dia pake earhooks atau fin gitu ya Kemudian juga on the go 25 jam, mantap, bisa bertahan selama 25 jam Dan kalau kamu mau garansinya lebih, silahkan scan QR Code disini buat extended warranty free, gratis, mantap Ini si kemasannya kerasa banget premiumnya Dan kita langsung saja lihat isi di dalam paket penjualannya Ini sudah support, ini nih, ada tulisannya, support Siri plus Google Assistant Oke, mantap Seperti ini penampakan dari modulnya Ada 2 buah pin magnetik untuk charging tentu saja Dan ini 2 tone ya, warnanya grey dan navi Mantap si eartipsnya Nah ini kerasa nih, eartipsnya premium sekali Jadi terlalu tipis enggak, terlalu tebal enggak, tapi yang jelas lembut dan juga kerasa sih, solidnya itu Ada finnya atau hooknya juga di atas Lembut, jadi nggak akan sakit di kuping Ada logo soul disitu dan ya, desainnya Perpaduan juga antara glossy dengan matte Keren banget Untuk penanda kiri kanannya ada disini nih, L dan juga di finnya Oke Kita lihat, aksesorisnya dapat apa saja Ini udah habis ya Aksesorisnya katanya lengkap Uh, dapet karabiner soul Kemudian, ya ini dia Eartipsnya Eartipsnya dapat 2 pasang lagi Tambahan buat beda-beda ukuran Termasuk dengan yang ada finnya juga dapat cadangannya Kabel data Eh, kabel data Kabel charging ya USB Type-C Uh, mantap USB Type-C Langsung semangat Ya, semangat karena berarti saya nggak usah Manfaatin kabel ini Tinggal pakai kabel casan saya yang sudah banyak USB Type-C Karena smartphone saya, laptop saya udah USB Type-C semua Dan juga ada buku manual ya Kita lihat charging case-nya seperti ini Two-tone juga Silver dan Navi Ini kayak mobil sport gitu Desainnya Two-tone seperti ini Dan di sisi belakang ada penjelasannya Ini 5V 0,5A Tapi nggak dijelasin berapa MAH ya Si kapasitas baterai di charging case-nya Saya akan munculkan spek lengkapnya di sini deh Seperti ini Charging case-nya Dan kita coba pasangkan Yang kiri di kiri Yang kanan di kanan Karena suka ada TWS yang ketukar Kiri dan kanannya ketika ditaruh di charging case Uh, lampunya Elegant sekali Ini kerasa kalau TWS TWS premium begini ya Oke, sekarang kita mulai Untuk memberikan kesan pertama Tentang Soul XT XS2 ini Secara looks ini udah keren banget ya Mulai dari charging case-nya Kemudian juga Earphone-nya sendiri Seperti ini Keren banget Asli Bener-bener Kelihatan premium banget Apalagi kalau lagi dipakai Kemudian lampu birunya Nyala-nyala kayak gini nih Kelihatannya futuristik banget Dan Kita akan bahas feels-nya Tapi kita bahas dulu harganya Kalau saya temukan di webnya Soul Ini lagi discount dari $99 ke $79 Di harga segitu Ini feels-nya kerasa premium banget Feels plastiknya pun kerasa premium Nah yang reberai seperti ini Membuatnya nyaman melekat banget di kuping Ergonomis banget Gak gampang panas kerasa Dan ear tips-nya Ini sangat membuat Isolasi suara terdengar dengan baik ya Terjadi dengan baik maksudnya Nah ini adalah kunci untuk menentukan Apakah suara bisa didengarkan dengan baik atau tidak Dan karena isolasinya baik Maka suaranya pun yang didengarkan Bisa terjadi dengan baik Dan karakter suaranya ini Cenderung ke balance Khas sekali dengan karakter earphone mahal ya Premium Mid sama high-nya sama-sama bagus Dan bass-nya masih kerasa dengan baik Nah karakter earphone premium tuh memang kayak gitu ya Kebanyakan cenderung seimbang Antara bass, mid sama high Gak ada yang menonjol satu sama lain Tapi kalau ditanya soal power Ini power-nya masih ada Dan kalau kamu seneng dengerin bass Asalkan kamu dengerin baik-baik Ini bass-nya masih kerasa dengan baik Karena sound staging-nya sangat bagus Kerasa sangat luas Jadi nikmat banget buat dengerin lagu Seperasi instrumennya juga bagus Oh iya Tapi memang kalau vokal ini rasa sedikit mundur Kerasa sedikit mundur Jadinya mungkin kalau dengerin kayak lagu Mau di Ayunda Rada kurang nikmat sedikit saja Dibandingkan earphone lain Tapi kalau dengerin lagu akustik Dengerin lagu ngerok K-pop EDM Ini udah enak banget Ya intinya sih suaranya bagus ya Sesuai dengan harganya Dan feels-nya ini yang bikin betah banget pakenya Termasuk desainnya yang oke banget menurut saya Ini fokusnya ke wajah terus ya Nah sekarang dapet fokusnya di earphone Jadi kalau kamu ngeliat Ini tipenya semi-vlogging ini Karena saling ngetes juga Kemarin baru beli lensa baru Dan juga Mikrofon mini shotgun Buat vlogging Jadi ngetes Harusnya sih noise-noise-nya Nggak terlalu kedengaran ya Silahkan di komen Kalau misalkan video ini Kerasa banget banyak noise di belakang Kesimpulannya Memang nggak terlalu murah ya Earphone Soul SPX S2 ini Kalau menurut saya Kalau kamu mau beli Manfaatin diskon-diskon yang ada di Shopee Mau itu cashback Gratis ongkir Dan lain-lain Biar lebih worth it lagi belinya Tapi bukan berarti Kalau tanpa diskon ini nggak worth it ya Ini worth the price kok Betul Serius Enak banget dipakenya Sudah bluetooth 5.0 Feels-nya premium dan nyaman Look-nya juga keren banget Suaranya cocok sih Dengan karakter yang saya inginkan Jadinya Kalau misalkan budget kamu cukup Sih Kalau misalnya nggak ada masalah Buat dimiliki ya Karakter suaranya juga mewah dan balance Dan yang membuatnya terasa sangat nikmat di kuping Ya isolasinya itu yang tadi sangat enak ya Saya agak bingung sih mau ngomong apa lagi Silahkan komentar aja videonya ya Mendingan kayak gini Kalau lagi nge-review atau ngebahas earphone Atau mau kayak biasa aja Yang jelas ini udah semingguan saya pakai Dan sampai saat ini Saya belum ada rencana buat jual kembali Enak banget pakainya Termasuk karena si charging case-nya yang kecil Jadi enak dibawa kemana-mana Ya Kecil dan ringan Serius ringan banget ini Untuk baterai sih cukup hemat ya Sejauh ini saya baru ngecas sekali Selama seminggu Buat nonton video Nggak kerasa juga delay-nya Mungkin ada slide delay Tapi nggak signifikan ya Jadinya di harga tadi 79 dolar Ini menurut saya worth the price Dan bisa direkomendasikan Oke gitu aja Untuk bahasan Soul XTXS2 kali ini Dari Kota Cimahi Agung Mabit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax